Intro Oke selamat malam kami dari Deteksi TV Yang mana malam ini kami akan micam micam Bersama Ketua Asosiasi TV dan Radio Indonesia Bang Hen Nah yang mana Malam ini kita akan Pertanyakan tentang kebahasaan beliau Terpilih menjadi Ketua Asosiasi TV dan Radio Indonesia Dan di sebelah pintu juga Ada Pekuahyu Beliau adalah Deteksi TV Akan Bincang-bincang juga nanti sama beliau Untuk pertama kali kami akan bincang-bincang Bersama Bang Hen Yang mana beliau ini adalah Ketua Asosiasi TV dan Radio Indonesia Nah perlu saya tanyakan Bang Hen Kok bisa Bang Hen Pilih jadi Ketua Asosiasi TV dan Radio Indonesia Dan kan nasional ini Kan luas Sedangkan Bang Hen Ketua Asosiasi TV dan Radio Indonesia Kok bisa Boleh dikatakan sangat kecil sekali dibandingkan sama provinsi-provinsi yang ada di Indonesia Sedangkan Bang Hen Boleh dikatakan Jember Duso Kok bisa Nah itu ya Oke silahkan Bang Hen Ya maaf ya semua rekan Kami karena disana ini berada di Kota Batu Raja Tentunya bahasa daerah tetap tidak akan ditinggalkan Ya Ya Karena pada waktu satu peride Saya sebagai Kepala Biru Humas Ternyata kalau dipikir Peran Biru Humas itu sangat luas sekali ya Baik secara internal maupun eksternal ya Dia akan memberikan segala bentuk informasi baik ke dalam maupun keluar Ya ya Nah pada waktu peride itu Mayoritas yang duduk Ibu itu mayoritas semua pejabat Kadis Mipo Ya Nah kebenaran saya ini apa orang begitu masih apa begitu tidak seaktif para pejabat Jadi saya tetap jalankan rodanisasi ini di saat pengurusan ini itu sangat sibuk Ya Nah ini jadi saya itu seolah-olah menjadi organ tunggal Ya Jadi sebagai ketua sebagai sekjen dan sebagainya Ya Nah begitu akan berakhir satu periode itu kawan-kawannya sudah ingin apa untuk regenerasi Ya Ya Berapa bulan yang lalu di akhir 2020 kita ada dengan Munas Ya Nah Munas ini tentunya ditawarkan capung berarti untuk tidak sempat padahkan kegiatan Yang akan menunjukkan capungan sebaik kekuatan koma asusiasi Ya Sebenarnya saya tidak ingin Bang Bento untuk jadi ketua Ya Jadi saya pada waktu itu saya ingin serat Ya Ada salah satu yang menjalankan diri namanya Bapak Mas Rauk Kadis Kemipo Kuruntalo yang dikonsolvesi Ternyata beliau ini hanya pada waktu menjelang Sarsa terakhir masih calon tunggal Ya Atas inisiasi semua rekan-rekan Ayolah bangin coba maju Maju apa itu calon Akhirnya saya penuhi permintaan rekan-rekan Saya maju Ternyata beliau yang dikonsolvesi Sentralnya di Bekasi Di Bekasi Di Bekasi Di Radio Wibomuti Bekasi Secara virtual Dan voting Setelah diandalkan secara virtual Masing-masing dalam dan suaranya Pada waktu diomongkan Ternyata suara saya yang paling terbanyak Mungkin terbanyak Yang tidak diduga-duga Iya Saya juga tidak menduga Karena ini Mungkin saat ini sudah berkala nasional Oke Demikianlah kami telah Bicang-micang bersama Bang Hen Yang mana beliau ini Selain kepada ketua asosiasi TV dan radio Beliau juga pencipta lagu DROKU Yang cukup top Banyak lagu-lagu yang dibawakan oleh Bang Hen sendiri Salah satunya Hala Bepimpi Nah saat ini kami akan Bicang-bicang bersama Bang Wahyu Yang mana Bang Wahyu ini adalah Direktor utama Di Taksi TV Majalah Dan Online Kalau saya tanyakan nih sama Bang Wahyu Kok bisanya Bang Wahyu Mengadakan atau penciptakan Satu media Nah satu media ini tidak mudah Saya anggap Kok bisa Secepat itu Kok bisa langsung Sudah keluar izin dari Menteri Hukuman HAM Sudah ada izin dari Online-nya Web-nya Sudah bisa langsung disiarkan Hanya satu bulan Bang Hen Penjuangan beliau ini Nah kalau kita tanyakan Kok bisa secepat itu Media TV deteksi Bisa langsung tanya Isin juga kayak gitu Tidak nyampe satu bulan sudah keluar Luar biasa Luar biasa Luar biasa Jadi alhamdulillah Jadi alhamdulillah Memang selama ini Kita lihat Tadi siang sudah kita bincang-bincang itu Sama Bang Bang Pak Insinyur Insinyur Sepulah Salah satu mantan Salah satu mantan Direktor Teknik Televisi Indonesia Nah jadi begini Bang Jadi kalau saya melihat di dunia pes Di dunia jurnalis Memang saat ini Bagaikan jamur yang tunggu begitu Benar-benar Mulai Sama seperti Perti saya mengawali di dunia Jurnalis ini Dan juga alhamdulillah Bang Helen Di Oku ini Dengan lahirnya Suara Oku Sampai hari ini Bang Ben Oku Pos Oku Pos ini Masih tetap eksis Dan ada Masih ada Walaupun serangan begitu besar Dari berbagai Apa namanya Media-media elektronik Jadi kita masih tetap eksis Jadi kita masih tetap terbit Dengan berita-berita Lokal Kabupaten Oku Oku Timur dan Oku Selatan Nah melihat ini Saya mencoba Dengan adanya Dunia digital Yang begitu Memudahkan Baik itu visual Video Maupun data-data Kita sudah Main di internet Ataupun ini Saya pelajar ini Selain saya lihat Ada Youtube Ada segala macam Ini kebangin Nah saya berpeg Oh coba kita Kan ada istilahnya TV streaming Ya TV itu Dan juga Tayangnya begitu cepat Jadi gini Bang ya Maksud saya Di saat kita Liputan Ataupun ada peristiwa Terkadang kalau kita Majalah Koran Termasuk Online Ini masih lambat Nah lebih cepat lagi Dia melalui Telepisi Tadi kan Makanya Bang Ben Kita coba Nah dan juga Kita rumuskan Dalam satu wadah Apa judulnya Ternyata Deteksi Mendeteksi Menanalisa Jadi kita coba Liputan Ada online Ada majalah Dan ada televisi Yang lagi Bombing Yang Bang Bintu Ini selalu Pokoknya Lagi apalagi Nah kita punya konsep Seperti Ini Bang Helen Kita coba Dalam arti kata Untuk Mengangkat isu-isu Kalau saya Pribadi Melihat situasi Saat ini Apalagi dengan Situasi pandemik Ini kan Kita terburuk Ekonomi Kita akan mencoba Mengedukasi Ataupun Sekadar untuk Menginspirasi Terutama untuk Anak-anak muda nih Di bidang Pertanian Pertanakan Perikanan Maksud saya itu Begini Hal-hal yang Yang gampang ya Seperti tanaman-tanaman Kalau kita di bidang Pertanian Tanangnya Lagu-lagu Jajinya Bukan langsung tayang kan Bukan langsung tayang di Youtube Betul langsung tayang di Youtube Ini Bang Ben Jadi Alhamdulillah Malam ini Mulai dari tadi Seksir itu Bagaikan pendapat Durian Buntu Memang lagi musik durian ini Durian Buntu Terbangga nih Itu betulnya Kita banyak pimpinnya Bang Helen Ketemu sama Senior kita ini Yang kebetulan Beliau betul-betul Kita harus bangga Masalahnya Yang dipimpin Yang dipimpin Oleh beliau ini Tingkat nasional loh Bukan tingkat kabupaten Yang dipimpin Nah tentu Dengan keberadaan beliau ini Kita selalu minta Wacana Pimpinan Dikarenakan Televisi itu Tugas beliau Membidangi Jadi kita berharap Sumpah dari beliau Dalam arti kata Dengan keberadaan Deteksi TV ini Kita akan membantu Membantu pemerintah Membantu masyarakat Dengan informasi yang Cepat dan akurat Itu Itu Bang Ben Itu utama Jadi Dan juga Kita Masuk saya Saya akan melihat Peluang-peluang ini Peluang-peluang Anak-anak muda ini Saat ini Banyak yang Mengandungi dunia PES Nah jadi kita coba Bang BK Bang Bento Bang Bento Bang Bento Oke silahkan Beliau ini sangat top Yang mana Beliau ini tidak mantep Di Kabupaten Oku Namun beliau ini keliling Untuk tiket nasional Seluruh Indonesia Beliau ini Dijajahi oleh Karena setiap-setiap Kabupaten kan ada radio dan TV Boleh dong kita diajak Boleh Saya sekali diajak Apakah kita masih punya waktu Untuk berbincang Boleh silahkan Saya memberikan apresiasi Untuk apa TV deteksi Ya Mungkin untuk berita online Dan juga Sama apa Suara kabarnya Ya Majalah Majalah Sama berita online Tapi Sifatnya Ada mempati Baik di Kabupaten Maupun Publis Wapun nasional Dibuat semacam Beberapa program Tentunya Masing-masing program itu Beda Isinya Tapi saya yakin Sekarang TV Dan itu Bisa ini Kalau sudah streaming Bukan saja ditonton Di Batu Raja Semua dunia bisa menonton Kalau sudah streaming Ya Mudah-mudahan Apa yang Dibuat oleh JTXU Berita daerah Memberikan apresiasi Setidak-tidaknya Dukungan Dukungan Baik moral Maupun material Untuk berlembang Ya Olehnya kami bangga Ada media Sudah mulai Apa Membaju Di Saat Di milenial ini Apalagi Tantangan kita Di SDG Dunia digital Ya Lalu saya tambahkan Ini Bung Hed Ini Media deteksi News ini Lalu satu bulan Berdirinya Alhamdulillah Kita sudah Memasuki 17 kabupaten Dan kota Untuk MOU Seolah Seolah bulan depan Sudah mulai Tantangan Untuk bekerja Sama Mungkin Nanti Kalau sudah Mencakup Seluruh kabupaten Bisa nanti Di Letakkan Beberapa Reporter Reporter Lapangan Nanti Untuk Disentralkan Ke Kantor Pusat Untuk Dibuat Sebagai Provensi Visual Yang cukup Menarik Dan Sangat Enak Ditonton Oleh masyarakat Oke Berhubung Waktu Tidak Misika Lagi Bagi Kita Semakin Lain Waktu Kita Lanjut Kembali Semangat Sekali Ketemu Bang Hed Dan Bang Wahyu Jadi Tantun Bersambut Ini Kayaknya Oke Gak ada Tambah Lagi Saya rasa Cukup Yang penting Saya Sudah Serus Untuk TV Dekesi Yang Sudah Hadir Terima kasih Atau support Dan Oke Demikianlah Kami telah Bincang-bincang Bersama Ketua Asosiasi TV Dan Radio Indonesia Ataupun Pencipta Lagu Daerah Bung Hed Dan Terutama Deteksi TV Demikianlah